Intro Kapolda Kepulauan Riau bersama pejabat dari TNI dan pemerintah Kota Batam membuka Pasar Mura Ramadan 1440 Hijriah di lapangan Sambau, kawasan Nongsa, Kota Batam Pasar Mura ini digelar dalam rangka kegiatan berbagi kasih bersama masyarakat selama bulan puasa tahun ini Pada kesempatan basar di Pasar Mura ini Kapolda Kepulauan Riau bersama wali kota Batam menyerahkan paket bantuan sembakok kepada 14 orang kaum Guava Semua komoditi yang dibutuhkan masyarakat telah disiapkan di basar ini dengan harga yang dipastikan lebih murah diantaranya berupa beras, telur, mentega, minyak goreng, tepung, cabai, bawang, sayur-sayuran dan berbagai kebutuhan pokok lainnya Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Polisi Andap Budi Revianto mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur anggota Polri bersama TNI dan pemerintah daerah beserta stakeholder terkait Dalam memaknai keberkahan di bulan suci Ramadan ini pihaknya mengajak semua pihak untuk selalu berbuat kebaikan dengan meningkatkan pelayanan, melindungi dan mengayomi masyarakat Diharapkan dengan diadakannya pasar murah di Ramadan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk meringankan kebutuhan pokoknya selama Ramadan dan jelang lebaran nanti Untuk pengadaan komoditi di pasar murah Ramadan ini panitia melibatkan lebih dari 15 distributor yang bersedia menjual produknya dengan harga khusus Selain basar, Poldak Kepulauan Riau juga menggelar acara peduli kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan umum, gigi dan pengadaan laboratorium sederhana untuk cek kolesterol, asam urat dan gula darah Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofyan Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata